Intro Pada soal kali ini diketahui gambar pengukuran raca masa 4 lengan yaitu Ini saya kasih warna hijau pada gambarnya Ya ini gambarnya Kemudian ditanya hasil pengukuran raca masa 4 lengan tersebut Untuk mengerjakan soal dengan format seperti ini Maka kita harus mengetahui Raca masa 4 lengan ini merupakan alat ukur yang mengukur besaran apa Saya akan menjelaskan bahwa raca masa 4 lengan ini adalah alat ukur Yang berfungsi untuk mengukur besaran pokok masa Sehingga satuannya nanti adalah satuan gram dalam CGS atau kilogram dalam MKS Nah kemudian untuk pengukuran raca masa 4 lengan ini sendiri bagaimana Jadi raca masa 4 lengan ini memiliki 4 lengan yaitu L1, L2, L3, dan L4 Di mana ini merupakan L1, ini merupakan L3, dan yang terakhir merupakan L4 Nah bagaimana cara pengukuran pada raca masa 4 lengan ini adalah Kita jumlahkan, jadi kita tuliskan hasil saja ya Sama dengan jumlahkan hasil pengukuran pada L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 Nah kita hitung terlebih dahulu Di mana L1 disini sama dengan 200 gram Kemudian L2 disini sama dengan 40 gram Kemudian L3 sama dengan 8 gram Dan yang terakhir yaitu L4 atau lengan 4 yaitu 0,5 gram Nah kemudian menggunakan rumus hasil kita cari hasil pengukurannya yaitu 200 ditambah L2 nya 40 ditambah L3 nya yaitu 8 ditambah 0,5 Ini satuannya semua dalam gram Oke kemudian disumlahkan 200 ditambah 40 sama dengan 240 240 ditambah 8 adalah 248 ditambah 0,5 menghasilkan 248,5 gram Sehingga opsi jawaban yang benar adalah opsi B Terima kasih telah menonton!